Afrika Selatan memutuskan untuk menunda program vaksinasi COVID-19 buatan AstraZeneca. Dan penundaan ini dilakukan setelah adanya penelitian yang menyebutkan bahwa vaksin AstraZeneca tidak efektif melawan mutasi virus di Afrika Selatan. Merintah Australia berusaha meyakinkan warganya soal kemanjuran vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca. Di sisi lain Afrika Selatan menangguhkan penggunaan vaksin itu karena vaksin tersebut hanya menawarkan perlindungan terbatas terhadap varian baru corona di negara tersebut. Hasil studi awal yang diumumkan pada minggu waktu setempat yang menunjukkan pemberian dua dosis vaksin Oxford-AstraZeneca hanya efektif memberikan perlindungan minimal pada kasus COVID-19 bergejala ringan hingga sedang dari varian corona yang pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan. Jurubicara AstraZeneca sebelumnya mengatakan telah bekerja sama dengan kemanjuran Afrika Selatan untuk mencari cara terbaik mencegah penyakit parah akibat varian B.1.351 dengan pemberian vaksin corona. Mengatip jurubicara AstraZeneca sebelumnya disebutkan, vaksin corona mereka diakini masih melindungi penyakit parah akibat varian baru B.1.351, terlebih jika rentan waktu pemberian vaksin corona berada di 8 hingga 12 minggu. Sebagai gantinya, pemerintah Afsel akan menyeluruhkan vaksin buatan Pfizer dan Johnson & Johnson. Kedua vaksin tersebut baru akan tiba di Afrika Selatan 4 minggu mendatang. Vaksin AstraZeneca tiba di Afsel pada 1 Februari dan rencananya akan disuntikan mulai pertengahan Februari. Berbagi sumber, IDX Channel.